Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas Berikut hasil pertandingan Proliga 2023 Putaran pertama, pekan kedua Serta kelas men sementara Dan jadwal pertandingan selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Hasil pertandingan Proliga 2023 Putaran pertama, pekan kedua pada hari Kamis, 12 Januari 2023 Hasil pertandingan antara tim putri Jakarta Pop Sifu Polwan Menang, 3-2 Atas lawannya yakni Jakarta Elektrik PLN Poin pada game pertama, 19-25 Di game kedua, 25-22 Di game ketiga, 25-23 Di game keempat, 19-25 Dan di game penentu, 15 lawan 11 Hasil pertandingan di tim putra Yakni Kudus Sukun Bada Kalah 0-3 Atas lawannya yakni Jakarta Lavani Alubeng Poin pada game pertama, 21-25 Di game kedua, 15-25 Dan di game ketiga, 20 lawan 25 Hasil pertandingan lainnya di tim putri Jakarta Pertamina Fastron Menang, 3-1 Atas lawannya tim putri Bandung BJB Tanda Mata Poin pada game pertama, 23-25 Di game kedua, 26-24 Di game ketiga, 21-15 Dan di game keempat, 25-20 Hasil pertandingan berikutnya Tim putri Jakarta Band 4-6 Kalah 2-3 Atas lawannya Yakni tim putri Jakarta Pertamina Pertamax Poin pada game pertama, 18-25 Di game kedua, 25-22 Di game ketiga, 25-18 Di game keempat, 13-25 Dan di game kelima, 7 lawan 15 Berikut kelas main sementara tim putra Proliga 2023 Kelas main sementara tim putri Proliga 2023 Jadwal pertandingan Proliga pada tanggal 13 Januari 2023 Pertandingan pertama antara Putri Petro Kimia Gersi Versus Putri Jakarta Bin Mereka akan bertanding sekitar jam 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan kedua, antara Putra Jakarta Stin Bin Akan berhadapan dengan tim putra Palembang Bangsumsel Bubble Mereka akan bertanding sekitar jam 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan ketiga, antara tim putra Kudus Sukun Bada Yang akan berhadapan dengan tim putra Jakarta Band 46 Mereka akan bertanding sekitar jam 18.00 Waktu Indonesia bagian Barat Jadwal pertandingan Proliga pada tanggal 14 Januari 2023 Di pertandingan yang pertama, antara putra Surabaya Bin Samator Yang akan berhadapan dengan tim putra Jakarta Bayangkara Presisi Mereka akan bertanding sekitar jam 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di pertandingan yang kedua, antara tim putri Jakarta Elektrik PLN Yang akan berhadapan dengan tim putri Jakarta Pertamina Fastron Mereka akan bertanding sekitar jam 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di pertandingan ketiga, antara tim putra Jakarta Stin Bin Yang akan berhadapan dengan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax Mereka akan bertanding sekitar jam 18.00 Lewat 30.00 Waktu Indonesia bagian Barat Jadwal pertandingan Proliga pada tanggal 15 Januari 2023 Di pertandingan yang pertama, antara putra Surabaya Bin Samator Berhadapan dengan tim putra Jakarta Lavani Mereka akan bertanding sekitar jam 12.00 Waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan yang kedua, antara tim putra Kudus Sukun Bada Yang akan berhadapan dengan tim putra Jakarta Bayangkara Presisi Mereka akan bertanding sekitar jam 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan ketiga, antara tim putra Jakarta Popsifu Polwan Yang akan berhadapan dengan tim putra Kursi Petruk Kimia Mereka akan bertanding sekitar jam 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan yang keempat, antara tim putra Palembang Bang Sumsel Yang akan berhadapan dengan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax Mereka akan bertanding sekitar jam 18.30 Waktu Indonesia bagian Barat Itulah jadwal pertandingan Proliga 2022 putaran pertama, pekan kedua Terima kasih atas partisipasi Anda Salam Sportivitas Terima kasih atas partisipasi Anda